Selamat siang teman-teman, ketemu kembali dengan saya channel Matamual Toyota, channel yang membahas informasi otomotif khususnya informasi mengenai Toyota. Pada kesempatan kali ini kita akan coba review mengenai Innova yang tipe yang paling rendah yaitu Innova G. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti biasa untuk reviewnya saya akan mulai dari depan. Yang pertama kita cek itu pada posisi lampu-lampu ya. Untuk yang tipe G, semua bohlam masih menggunakan bohlam halogen. Untuk lampu sennya dia masih berwarna kuning. Foglamp juga dia masih menggunakan bohlam halogen. Nah pada tipe V semuanya sudah LED dan untuk lampu besarnya dia sudah pakai teknologi B-beam. Dan dia sudah dilengkapi dengan DRL disini ya. Kalau yang tipe V nya. Oke. Nah kalau untuk grill radiator seperti ini dia dikombinasi dengan warna grey smoke ya teman-teman. Bukan hitam pabrik tapi dia grey smoke. Yang kisih-kisih radiator grill dan hoodlisnya. Oke. Nah kalau di Innova V dia sudah dilengkapi dengan corner sensor di bagian depannya. Kalau yang tipe G nya belum ada. Oke. Nah di pinggiran grill radiator yang Innova G sama Innova V sama. Dia dilengkapi dengan ornamen-ornamen krum ya. Seperti ini teman-teman. Begitu dikelilingi oleh ornamen krum untuk grill kisih-kisih grill radiator. Oke. Seperti ini tampilan untuk bagian depannya. Bumper. Dari bagian bumper depan kita bergerak ke bagian samping. Yang pertama kita lihat itu seperti biasa adalah bannya dan ukuran bannya. Oke desain veleknya seperti ini ya teman-teman. Dan dia tutan color. Dia silver. Dan warna grey smoke juga. Oke. Untuk pengereman bannya depan dia sudah menggunakan rem cakram. Dan untuk ukuran bannya sendiri itu lebar 205. Lebar 205, tinggi 65, dan ring velek di angka 16 inch. Seperti itu teman-teman untuk ini bannya. Oke. Nah sekarang kita bergerak ke arah spion. Untuk spion, untuk Innova T.B.G. Belum dilengkapi dengan retractable. Tapi sudah dilengkapi dengan electric mirror. Jadi untuk settingan kaca kita tekan tombol dari dalam. Tapi kalau untuk melipat spion, kita masih pakai manual. Seperti ini teman-teman. Ya. Nah kalau untuk Innova V-nya. Dia sudah bisa untuk membuka pada saat mesin dinyalakan. Dia langsung membuka. Tapi kalau untuk melipat tetap pakai tangan. Itu untuk yang tipe V-nya. Oke. Nah kita sudah dilengkapi dengan talang air. Oke. Handle pintu sudah di model handle grip ya. Bukan ini. Sudah model handle grip. Tapi tidak ada dilengkapi dengan smart entry. Karena pada Innova G ini smart entry dan smart system belum include ya teman-teman. Nah untuk ukuran ban. Untuk sistem pengereman ban belakang itu masih menggunakan sistem trommel. Dari arah samping kita bergerak ke arah belakang. Pada lampu-lampu kombinasi belakang sama dengan yang di depan. Semuanya masih menggunakan bohlam halogen. Ya. Belum ada LED. Sudah dilengkapi dengan rear driver. Tapi belum dilengkapi dengan rear depoger. Pemanas kaca belakang belum ada. Sudah dilengkapi dengan spoiler belakang. Plus Heightmon stop lamp. Untuk fin. Untuk antena sudah menggunakan suck fin antenna. Ya. Untuk kamera mundur. Semua tipe Innova sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Dan untuk yang Innova G. Kamera mundur masih ditambahi lagi dengan. Sensor parking ya. Di bagian belakang. Tapi dia hanya ada dua. Sementara kalau Innova V. Di corner sensor juga dilengkapi. Jadi ada empat sensor parking di belakang. Oke. Di sebelah sini ada logo Innova. Sebelah kanan ada logo kijang Innova tipe G. Ya. Ini kebetulan yang bensin teman-teman. Di bagian bawah bumper. Ini dia dilengkapi dengan reflektor mata kucing. Seperti ini tampilan dari belakang. Di bagian eksterior kita coba bergerak ke bagian interior. Yang pertama kita lihat di bagian door trim pengemudi ya. Seperti ini tampilannya. Oke. Kita mendekat. Pada kontrol panel yang ada di door trim itu tidak terdapat untuk auto folding ya. Atau retractable. Jadi dia hanya terdapat untuk elektrik mirrernya. Setelan kaca. Setelan kaca di ispion ya. Kiri kanan. Seperti ini ya. Sudah power window. Untuk handle pintu dia masih menggunakan warna hitam. Warna pabrik ya. Hitam pabrik. Di sini ada tempat penyimpanan barang. Di sini ada bottle holder. Ada tempat penyimpanan barang. Di sini ada speaker-nya. Oke. Dari door trim pengemudi kita bergerak ke bagian jog pengemudi. Bisa kita lihat ya. Untuk setelan jog. Maju mundur dan setelan sandaran semuanya masih sistem manual. Untuk jognya seperti ini teman-teman. Masih terbuat dari bahan beludruk. Belum dilapisi oleh kulit atau sarung jog kulit atau apa-apa. Seperti ini standar dari pabrikan kita. Seperti itu. Nah kita maju ke sini. Di sini belum ada tombol apa-apa ya. Hanya ada tombol alarm. Buka kap mesin. Buka pom bensin. Alarm. Dan di sini ada tempat untuk naruh gelas. Seperti itu. Nah di sini untuk di dashboard dilengkapi dengan ornamen-ornamen berwarna grey smoke. Tapi dia bukan glossy ya. Kita bergerak ke arah stir. Seperti ini desain stirnya teman-teman. Ada steering switch untuk kontrol di audio ya. Di head unit. Seperti ini. Di sebelah kanan ada kontrol untuk display di monitor kecil yang ada di tengah-tengah kombinasi meter. Kita coba cek apakah dia sudah tilt steering atau telescopic. Nah dia untuk tilt steering naik turun dia sudah available ya. Tapi kalau untuk maju-mundur. Oh dia sudah telescopic steer juga. Jadi dilengkapi dengan tilt and telescopic steer. Semua tipe Innova berarti sudah menggunakan tilt and telescopic steer. Oke. Nah untuk head unit. Dia sudah dilengkapi dengan bluetooth. Jadi bisa disambungkan dengan handphone pengguna. Ini nanti untuk angkat dan terima telepon. Oke. Kita kunci dulu. Dari stir kita bergerak ke kombinasi meter. Kita coba nyalakan dulu ya. Oke. Seperti ini dia. Semua masih menggunakan model jarum. Baik di speedo. Maupun di ampermeter. Masih menggunakan model jarum. Ada monitor kecil di tengah-tengah untuk display dari multi-information display. Oke. Untuk settingan multi-information display yang ada di sini. Itu bisa kita setel dari sini. Sini. Ini dia nih. Setelannya. Coba kita pencet ya. Akan berubah di multi-information display-nya. Oke. Seperti ini teman-teman. Dari arah stir dan kombinasi meter kita bergerak ke center cluster. Ada tombol untuk menyalakan hazard ya. Settingan jam. Hari dan tanggal. Untuk head unit. Dia sudah dilengkapi dengan teknologi bluetooth tadi. Untuk connecting handphone dan head unit kita. Ya. Untuk sistem AC. Dia masih menggunakan model sistem putar. Masih konvensional yang model lama. Ini untuk setelan sirkulasi udara. Ya. Nah di bawahnya lagi. Kita akan menemukan tombol untuk lampu indikator airbag. Dari penumpang depan sama pengemudi. Terus ada penggunaan eco mode dan power mode. Jika kita membutuhkan untuk di tenaga yang agak lebih besar. Kita tinggal tekan di power mode. Dan dia ada TRC. Traction controlnya. Ini sistem pengereman dia untuk membantu antilock braking system. Ya. Ini teknologi baru juga di Toyota. Ya. Ditambahkan pada model-model yang terbaru. Oke. Jadi dia gunanya pada saat kita berkendara sedang dalam keadaan jalan licin. Dia kita aktifkan. Nah nanti gunanya untuk mencegah pada saat pengereman mendadak terjadi slip. Jadi setelah ini diaktifkan mudah-mudahan itu mengurangi slip lah ya. Mengurangi risiko. Nah di bawahnya ada power charger ya. Power output. Seperti ini modelnya. Ada tempat-tempat penyimpanan barang di sini. Oke. Ya. Nah kebetulan tipe yang ada sekarang ini yang kita review ini adalah yang manual. Nah manual metik bedanya hanya di tuasnya aja. Lainnya semuanya sama. Fitur-fitur bodi semuanya sama. Nggak ada beda sama sekali. Kita ke arah sini. Dia masih menggunakan handbrake. Ya. Ada tempat gelas. Untuk console boxnya dia modelnya seperti ini. Dia belum dilapis apa-apa. Ini fiber ya. Kita coba buka. Oke. Seperti ini. Untuk ukuran console boxnya. Cukup besar ya teman-teman. Lumayan untuk bisa menaruh barang. Jadi di bagian interior bagian pertama Innova itu bisa rapi. Dari sini. Dari center cluster. Kita bergerak ke posisi penumpang depan. Untuk laci transport. Dia ada dua ya. Di atas dan di bawah. Oke. Nah di sini ada pendinginnya juga. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan. Menjaga agar dingin minumannya tetap dingin. Ditaruh di sini aja. Ini ada untuk pendinginnya ya. Jadi AC dia keluar juga ke dalam sini. Oke. Nah ini untuk tempat menaruh barang. Laci. Jadi ada dua. Benar-benar bisa rapi ya. Di sini ada tempat untuk. Ini. Gelas ya. Menaruh gelas. Ini harus ditarik ya. Dia nggak pakai shock eject. Nggak. Oke. Nah di sini ada. Untuk handle apa. Door trim penumpang depan. Sama dengan penumpang. Pengemudi ya. Ini sudah dilapisi dengan. Bahan yang soft ya. Ada busanya. Jadi untuk amresnya dia lebih. Santai ya. Lebih relax. Oke. Nah dari sini. Kita bergerak ke arah pelafon. Untuk sunfeeser. Di bagian pengemudi. Sudah dilengkapi dengan kaca. Ini lampu kabinnya ya. Oke. Ya. Oke. Ini. Ini untuk tempat kacamata. Untuk sunfeeser di bagian penumpang. Tentunya sudah dilengkapi dengan kaca ini juga ya. Di atas ada handle grip. Sementara di bagian pengemudi. Tidak dilengkapi dengan handle grip ya. Karena memang kalau kita pengemudi. Tidak memerlukan handle grip di sebelah sini. Tangan kita kedua-duanya disarankan. Berada pada posisi stir. Untuk menjaga keamanan. Nah seperti ini tampilan untuk center dashboardnya teman-teman. Secara keseluruhan. Kita bergerak ke interior baris kedua. Ya. Seperti biasa. Ini handle pintu masih sewarna body ya teman-teman. Semuanya. Dan dia belum dilengkapi dengan smart entry. Oke. Kita coba cek di bagian duduk baris kedua. Seperti ini. Kalau untuk posisi duduk. Saya pikir Innova sudah tidak perlu diragukan ya. Karena memang cukup lega. Karena memang disain dari dimensi bodi cukup besar. Yang pertama kita cek di bagian door trim penumpang. Di bagian belakang. Seperti ini tampilannya teman-teman. Kita lihat dari depan. Dari dekat. Ini untuk power window-nya. Handel pintu masih warna hitam material. Di sini dikasih soft touch ya. Bahan soft touch. Jadi untuk amres. Kita cukup santai. Karena bahannya lembut ya. Di sini ada tempat penyimpanan barang. Oke. Di sini ada tempat glove box. Dan tempat penyimpanan barang. Ada speaker. Ya. Coba kita cek di bagian interiornya. Secara keseluruhan. Seperti ini. Oke. Joknya dibagi dua teman-teman. Ini kita lihat bahan joknya ya. Ini lebih jelas. Seperti ini. Dia kombinasi warna coklat. Dan warna hitam. Di tengah-tengah. Seperti ini. Ada corek ya. Di nominasi warna coklat. Untuk warna joknya. Di barisan jok kedua. Dikasih tiga headrest. Seperti ini. Semuanya bisa naik turun ya. Per table. Nah untuk jok barisan kedua ini. Dia. Tidak terdapat amres. Di tengahnya. Ya. Oke. Seperti ini. Ada handle grip di tengah. Oke. Untuk bagian dashboard. Suri untuk bagian konsol boxnya. Kita cek di bawah sini teman-teman. Nah kalau inovati kan dia ada RSC di sini ya. Rearset Entertainment. Oke. Nah dia di sini. Ada untuk colokan handphone. Charger. Ya. Jadi ada dua. Di depan ada. Di belakang ada. Oke. Di sini ada cantelan. Ada laci. Ya. Oke. Seperti itu. Nah kita ke bagian pelafon teman-teman. Untuk kisih-kisih AC-nya seperti ini. Tersimpan cukup rapi di pelafon ya. Jadi secara estetika memang AC double blower dari Innova itu cukup enak untuk dilihat. Ini untuk on-off AC bagian belakang ya. Oke. Nah kalau untuk tipe inovati di sini dilengkapi dengan blue illumination lamp. Ya. Di bagian sini nih. Oke. Di sini ada RSC. Terus dia bedanya itu lagi. Di sini ada meja. Di sini. Ya. Kalau yang inovati ini tidak dilengkapi dengan meja. Oke. Bedanya di situ aja yang begitu signifikan ya. Dengan inovati-nya. Oke. Untuk akses masuk ke barisan ketiga ini cukup disentuh aja ya. Ini one touch folding teman-teman. Jadi begitu kita tekan ke bawah dia langsung melipat sandaran dan langsung melepas kunci jok. Ya. Seperti ini tampilan di barisan jok ketiga. Joknya dibagi dua. Headrest itu dikasih tiga. Tapi yang di bagian tengah portable. Jadi bisa dicabut ya. Keseringan kalau dari Toyota itu masih posisi tercabut disimpan di bagian belakang. Karena kalau terpasang itu otomatis sedikit mengganggu ke bagian kabin. Sepion kabin ya. Mengganggu pemandangan ke belakang. Jadi memang digunakan hanya jika penumpang di barisan ketiga itu ada tiga orang. Sebelah kanan dan sebelah kiri bagian belakang. Tempat duduk bagian belakang ada tempat penyimpanan barang. Boleh kita lihat tidak terdapat colokan ya. Di sini ya. Di barisan ketiga ini tidak ada colokan. Jadi colokan handphone itu hanya ada di baris pertama dan di baris kedua. Seperti ini. Di sebelah kanan juga ada untuk tempat penyimpanan barang. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini diberikan sampai ke baris ketiga. Oke. Di atas ini ada lampu kabin. Ini untuk kisi-kisi AC di baris ketiga. Jadi Innova ini benar-benar nyaman kalau masalah kesejukan di dalam kabin ya. Karena blowernya itu sampai ke belakang. Kebanyakan kan hanya pada sampai di baris kedua saja. Kalau untuk Innova dari tipe G yang paling rendah sampai ke Innova V dan Venturer. Itu sampai ke belakang. Di sini ada handle grip. Kiri kanan. Oke. Seperti itu di baris ketiga Innova. Dari baris ketiga Innova kita bergerak ke bagian bagasi. Kita bergerak ke arah bagasi. Untuk membuka pintu bagasi itu sekarang sudah pakai tombol ya. Sudah pakai elektrik. Jadi tidak ada handle pintu lagi di belakang. Seperti ini tampilan bagasi belakang Innova tipe G. Sama semuanya ya. Innova G, Innova V dan Venturer. Nah ini headrest yang untuk barisan ketiga. Yang untuk jok di tengah ya. Biasanya disimpan di sini. Ini tempat untuk penyimpanan toolset dan dongkrak-dongkrak ya. Seperti itu. Dilengkapi dengan lampu kabin khusus bagasi di sini. Seperti ini tampilan di bagian bagasi dan bagian baris ketiga Innova. Setelah jok baris ketiga dilipat. Dia ngelipatnya ke samping kiri kanan ya teman-teman. Seperti ini. Ini lipatannya joknya. Oke. Jadi cukup lega. Kalau sudah dilipat semakin lega lagi. Kalau untuk naruh barang yang ukuran besar. Kita sudah tidak perlu khawatir lagi. Kalau untuk ban serap. Dia ada di bawah. Seperti ini. Ban serap yang diberikan itu sama desain dan ukuran dengan yang terpasang. Jadi lima-limanya sama. Untuk menurunkan ban serap. Dia dari sini pakai. Nanti dikasih toolsetnya ya. Demikian review kita kali ini teman-teman. Mudah-mudahan informasi yang diselesaikan bagi. Bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata saya channel Matomol Toyota. Mohon undur diri dari hadapan teman-teman semua. Terima kasih atas kebersamaan yang telah diberikan. Dan salam sehat. Sukses selalu buat kita semuanya. Akhir kata jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya teman-teman. Sukses.